Ziarah Makam Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura ini dilakukan Bupati Kutai Kartanegara bersama Kerabat Kesultanan. Makam yang dituju yakni Makam Raja ke-15 Aji Muhammad Muslehuddin atau Sultan Aji Imbud dan Makam Sultan lainnya yang pernah memimpin Kesultanan Kutai Kartanegara. Sultan Aji Imbud menjadi perhatian karena menjadi pendiri Tenggarong di tahun 1782. Pendirian ini ditandai berpindahnya Kesultanan dari Jembayan Ketepian Pandan yang kini dikenal dengan nama Tenggarong yang berarti rumah raja. Di mana memang pada hari ini adalah hari ulang tahun di Kota Tenggarong yang ke-240. Nah hari ini kita mengenang apa yang telah dilakukan oleh datok kami yaitu Aji Imbud yang bergelar dengan Aji Muhammad Muslehuddin, Raja Kutai Kartanegara yang ke-15 yang telah meletakkan fondasi Kota Tenggarong yang merupakan Ibu Kota Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura. Yaitu didirikan pada tanggal 28 September 1782. Semula-semula kota ini bernama Tepian Pandan. Ketika Aji Imbud memindahkan Ibu Kota Kerajaan dari Pemarangan oleh Sultan Kutai, nama Tepian Pandan kemudian diubah menjadi Tenggarong yang berarti adalah rumah raja. Ziarah Makam Sultan saat pergelaran adat Eraw 2022 sekaligus memperingati hari jadi Tenggarong ke-240 itu tujuannya untuk mengenang sejarah masa lalu. Banyak hal yang masih menjadi pekerjaan rumah, misalnya Tenggarong. Kita membenahi beberapa titik rencana kita untuk pengembangan kota Tenggarong ini. Dan salah satunya kita menunjukkan kota yang berbudaya supaya ini menunjukkan simbol-simbolnya kota yang ramah, aman, tertib. Ini sedang kita lakukan. Para pemimpin di Kutai Kartanegara diharapkan mampu mengembangkan daerah ini agar masyarakatnya sejahtera. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara.